Intro Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel youtube Rana Arts. Video kali ini kita akan membahas 7 game RPG Nintendo Switch Part 2 yang wajib kalian coba. Hingga saat ini Nintendo Switch sudah kedatangan begitu banyak game menarik. Penasaran apa saja permainan yang terbaik di Nintendo Switch versi kami? Berikut ulasannya, simak sampai habis ya. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! The Elder Scrolls V Skyrim Game ini adalah sebuah permainan video action RPG yang dikembangkan oleh Bethesda Game Studios dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks. Cerita utama game ini berpusat pada karakter pemain, Sang Dragonborn, dalam perjalanan mereka untuk mengalahkan Alduin, The World Eater, seorang naga yang diremalkan akan menghancurkan dunia. Game ini berlatar waktu 200 tahun setelah peristiwa di game Oblivion dan berlatar tempat di Skyrim, provinsi paling utara di benua fiksi Tamriel. Sepanjang permainan, para pemain akan menyelesaikan quest dan mengembangkan karakter dengan meningkatkan skill. Game ini melanjutkan tradisi dunia terbuka dari game sebelumnya dengan memungkinkan pemain untuk berpergian kemana saja dan kapan saja di dalam game dan mengabaikan atau menunda alur cerita utama tanpa ada batasan waktu. Dungeon Dungeon Sesuai judulnya, game ini akan membawa para pemain ke dunia penuh kegelapan. Kamu akan berperan sebagai petualang yang harus menyusuri sebuah dungeon yang paling gelap. Tujuanmu adalah mencari tahu misteri di balik dungeon tersebut. Untuk itu, kamu bisa menyewa prajudit bayaran, membentuk parti dan membawa mereka memasuki dungeon. Selama berpetualang, para pemain akan bertemu dengan banyak monster menakutkan di dalam dungeon. Game ini juga memiliki fitur stress yang akan mempengaruhi karaktermu. Ada dua jenis monster yang muncul di game ini. Satu adalah mereka yang memiliki serangan fisik. Serta kedua, monster yang menyerang psikologi yang dalam hal ini menimbulkan stress. Game ini memiliki kustomisasi karakter yang sangat menarik. Para pemain bisa menciptakan kombinasi anggota parti untuk bertempur. Selain itu, kamu juga bisa memilih kemampuan mana yang akan kamu bawa. Wah, cukup seru ya game ini. The Witcher 3 Wild Hunt Meneruskan kisah dari seri kedua, game ini mengisahkan Geralt of Rivia yang mencari anak angkatnya Ciri yang sedang diburu oleh musuh lama Geralt, yaitu Wild Hunt. Ciri rupanya memiliki kemampuan khusus yang bisa membuat Wild Hunt menghadilkan dunia. Geralt telah menganggap Ciri sebagai anaknya sendiri sehingga ia memutuskan untuk mengejarnya sebelum Wild Hunt berhasil menemukan Ciri. Untuk mendalami cerita, para pemain akan berhadapan dengan banyak percakapan. Tak segedar mendengarkan berbagai pembicaraan, Geralt seringkali harus membuat keputusan yang bisa mengubah jalan cerita secara keseluruhan. Beberapa kondisi juga mengharuskan Geralt mengambil keputusan secara tepat. Mengusung konsep open world, game ini memang menyediakan peta permainan yang sangat luas. Jalan cerita dari game ini mengambil jarak sekitar 2 tahun dari event penutup Trails of Cold Steel 2. Kamu masih bisa mengendalikan sang karakter utama, Rian Swazier, tetapi sekarang posisi Rian bukan lagi sebagai seorang murid sebagaimana 2 game pertamanya. Ia kini sudah menjadi pahlawan perang bagi Erebonia yang sukses membawa negaranya menguasai daratan Crossbell dan North Embria. Nama Rian bahkan berkumandang di seantero kerajaan sebagai sang Asian Chevalier yang legendaris. Di tengah ini semua, Rian memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai instruktur bagi sekolah Force. Akan tetapi, Force ini bukan Force tempat Rian dan teman-teman lainnya bersekolah dulu. Di sini, Rian ditugaskan menjadi instruktur bagi kelas yang baru. Bisakah Rian menjadi seorang instruktur yang baik dan di tengah ketegangan politik antara Erebonia dengan negara-negara sekitar? Apakah perang lain akan kembali kecah melanda negara ini? Tales of Vesperia Definitive Edition Dunia Terca Lumeris dalam Tales of Vesperia dihadirkan kembali dengan kualitas High Definition yang lebih jernih dan nyaman untuk dilihat. Kualitas 3D Shell Shading yang dihadirkan juga pas dengan latar belakang dunia yang cerah dan penuh warna. Akan tetapi, beberapa motion karakter jelas memperlihatkan usianya dengan animasi yang bisa dibilang cukup kaku jika disandingkan dengan game-game belakangan ini. Walau demikian, Tales of Vesperia tetap menghadirkan kualitas visual yang menarik untuk dilihat baik versi PS4 maupun versi Nintendo Switch. Tales of Vesperia Definitive Edition kembali dihadirkan dengan grafis yang mantap dengan sentuhan gameplay klasik linear motion battle ala Tales yang penuh dengan aksi. Tak hanya itu, tambahan dua karakter baru seperti Flynn dan Patty juga membuat deretan party semakin cerah dan membuat replayability semakin tinggi. Pillars of Vternity Complete Edition Seperti halnya, game-game RPG barat klasik di masa lalu, kamu akan berperan sebagai karakter racikan kamu sendiri. Dibuka dengan mode character creation, ada begitu banyak elemen yang perlu kamu perhatikan untuk membangun dasar dari cerita petualangan yang akan kamu jalani. Kamu akan menentukan ras, varian ras, hingga kelas yang tentu saja akan mempengaruhi gaya gameplay seperti yang akan kamu dapatkan selama puluhan jam ke depan. Namun terlepas dari karakter apapun yang kamu ciptakan, semuanya bermula dari satu kisah yang sama. Kamu hanyalah seorang petualang yang berusaha untuk menemukan hidup yang lebih baik di kota baru, bergerak bersama dengan rombongan karavan berisik, banyak orang sipil menuju Gildedville. Sayangnya, seperti yang bisa diprediksi, ini tidak berakhir baik. Akan diserang oleh para bandits yang menewaskan hampir keseluruhan rombongan di tengah perjalanan, karakter utama terpaksa melarikan diri ke rentuhan terdekat bernama Shilleng Liss. Usaha untuk bertahan hidup yang berakhir menjadi binti buruk yang baru. West of Loathing Latarnya adalah sebuah dunia fiksi bernama Kingdom of Loathing, kawasan World Western. Di sini kita akan berperan sebagai seorang cowboy dengan rupa stickman yang pergerakannya amat fleksibel. Fleksibilitas itu sendiri hadir untuk mendukung inti dari game ini, yakni game petualangan yang dibalut komedi-komedi absurd. Ini menjadikan West of Loathing sebagai game yang super menghibur. Akan kita temukan berbagai detail kecil yang berfungsi sebagai bagian dari humor sekaligus petunjuk pada game. Ada pula teks narasi yang sebetulnya penting, tetapi bisa membuat muter kekeh-kekeh tak berhenti. Pada titik tertentu, kita lantas akan merasa game ini ibaratkan sebuah parodi RPG. Bahwa kita bisa amat terhibur sepanjang game berjalan jadi bukti keberhasilan parodi tersebut. Namun West of Loathing tak cuma berhasil sebagai parodi, sebagai sebuah game secara kesatuan ia juga berhasil. Rolling Stone pada 2017 bahkan menyebutnya sebagai salah satu game terbaik tahun itu. Itulah tujuh game RPG Nintendo Switch yang wajib kalian coba di rumah. Batok kelapa dibakar menjadi bara, terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat puasa. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Fai pamit undur diri.